Hampir dua tahun perayaan Pekan Gawai Dayak di Kalimantan Barat tak dilaksanakan dengan meriah, kini pada Pekan Gawai Dayak Kalbar ke-36 secara resmi dimulai dengan ditandai dipukulnya gong sebanyak tujuh kali oleh Gubernur Kalbar Sutarmiji di rumah Radang Pontianak, Jumat 20 Mei 2022. Usai menghadiri acara Pekan Gawai Dayak, Gubernur Sutarmiji menyampaikan bahwa event tersebut sudah menjadi bagian dari jagar budaya tak benda Provinsi Kalbar. Sutarmiji mengatakan Gawai Dayak tahun ini menampilkan Dayak Salako. Di mana nanti pada 1 Juni dirinya akan melaunching corak pakaian Dayak Salako di Singkawang, itu bagus-bagus dan sangat menarik. Ini yang saya pakai adalah salah satu dari corak Dayak Salako, pungkasnya.